Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat semuanya untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 seharusnya tanggal 24 September 2021 Namun ternyata sehari menjelang jadwal pengumuman ada informasi dari KEMDIPU terkait penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 Dikarenakan pengolahan nilai belum selesai Dalam rapat bersama komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membahas terkait tentang permasalahan dan perkembangan seleksi 1 juta guru P3K Telah disepakati teman-teman yaitu ditambahkan afirmasi-afirmasi ini yaitu mempertimbangkan usia Kemudian mempertimbangkan lama pengabdian, afirmasi khusus dan juga mempertimbangkan daerah tertentu termasuk daerah 3T, pasca bencana dan juga daerah konflik Tentunya bagi sobat-sobat semuanya ini mengharapkan ya untuk jadwal pengumuman yang pasti itu kapan dan apakah sampai saat ini ini kita sudah mendekati jadwal pengumuman Apakah benar untuk pengumuman nanti diumumkan tanggal 1 Oktober teman-teman Kemudian sejauh mana untuk pembahasan terkait dengan afirmasi sampai menjelang ujian TP3K tahap 1 itu diumumkan Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Sobat-sobat semuanya, baru saja ada informasi penting yang dapat membuat kita guru honorer itu berbahagia Semoga informasi ini sesuai dengan harapan kita masing-masing terkait tentang kelulusan TP3K tahap 1 dan juga perhitungan afirmasinya Baru saja teman-teman, yaitu ada pengumuman terbaru dari Bapak kita, Bapak Abelituan dari BKN ya Disini disampaikan teman-teman, yaitu pengumuman Pengumuman itu disampaikan yaitu berasal dari kata pe, kemudian ada kata desara umum dan juga an Nah disini ada tagline juga yang disampaikan Tapi karena banyak kemudahan, afirmasi, kekhususan, privilege, maka bukan pengumuman lagi namanya Diganti menjadi pengkhususan Nah kira-kira makna dari kata pengkhususan ini bagaimana teman-teman Disini awalnya adalah kata pengumuman Dan disini disampaikan ada banyak sekali kemudahan Kemudian penambahan afirmasi juga Kemudian kekhususan dan juga privilege Nah terkait dengan afirmasi Apakah kira-kira kesepakatan antara Komisi 10 bersama keberikut itu disetujui oleh Panselnas Dikarenakan setelah RDP antara Komisi 10 dengan keberikut itu kemarin langsung dibawa teman-teman ke Panselnas Nah coba kita cek bersama teman-teman Apakah ini nanti tandanya disetujui untuk kesemuanya itu Jika memang ada kemudahan dalam tes P3 ke tahap 1 Ditambahkannya yaitu afirmasi-afirmasi sesuai dengan usulan Sehingga dari teman-teman guru honorer yang kemarin diusulkan Itu nanti bisa diangkat menjadi P3K untuk tahap 1 Mengingat untuk P3K tahap 2 itu nanti banyak sekali saingan tambahan teman-teman Yaitu dari guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG Yang mana sebagian besar dari mereka untuk yang bagian ke 3 dan 4 itu memiliki sertifikat pendidik Tentunya kita masih ingat ya teman-teman Yaitu kesimpulan atau keputusan perkembangan seleksi 1 juta guru Antara komisi 10 DPR RI yang mendesakkan P3K untuk sungguh-sungguh ya Memperhatikan pendapat aspirasi masukan dari komisi 10 Yang merupakan penyampung lidah dari rakyat teman-teman Yang mana disini yang pertama ini didesak ya untuk merumuskan transisi bagi peserta yang keterbatasan IT Dan yang paling penting teman-teman yang kedua ini adalah diminta untuk memberikan nilai afirmasi tambahan Nah nilai kompetensi teknis ini didorong untuk diberikan nilai afirmasi tambahan Yang pertama ini adalah mempertimbangkan usia Nah tentunya usia ini diprioritaskan teman-teman kemarin pada saat RDP itu Kemudian langsung dibawa ke paselas kemudian mempertimbangkan lama pengabdian Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lama pengabdian yang sudah diakui oleh Komdikbud Itu adalah sesuai yang terdaftar di Dapodik ya Yang dapat kita lihat itu dengan cara login ke antkun info GTK kita masing-masing Nah kemudian untuk afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas Kemudian mempertimbangkan daerah khusus tertentu Yang terdiri dari daerah 3T Kemudian daerah pasca bencana dan juga daerah konflik Nah semoga saja dengan adanya sinyal terbaru tadi Ini nanti benar-benar disetujui teman-teman Untuk teman-teman yang memiliki afirmasi-afirmasi ini Sehingga untuk tes P3K1 ini teman-teman bisa landing ya Keterima P3K tahun ini Kemudian terkait tentang informasi apakah benar jadwal untuk pengumuman P3K guru Itu adalah 1 Oktober teman-teman Coba kita cek bersama Yang mana awalnya untuk jadwal itu adalah diumumkan hasil seleksi kompetensi 1 Itu tanggal 24 September Kemudian berkaitan dengan terbitnya surat terbaru Yaitu 1 hari menjelang jadwal pengumuman hasil seleksi Tanggal 23 September kemarin Disampaikan bahwa untuk jadwal ini ditunda teman-teman Nah disini disampaikan Yang semula dijadwalkan tanggal 24 September Ditunda sampai pengumuman lebih lanjut Nah kemudian kita tentunya sering mengetahui bersama ya Baik itu di channel Youtube maupun di Google Itu banyak sekali berseliweran terkait tentang jadwal pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 P3K guru Terkait tentang banyaknya beredar tentang jadwal pengumuman untuk seleksi P3K guru tahap 1 Disini Kemdiput itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat penting Nah disini disampaikan oleh Dirjen GTK Kemdiput Ristek Bapak Iwan Syahril yang menyampaikan bahwa Kami mengajak seluruh guru honorer dan pihak-pihak terkait dalam seleksi P3K Untuk tetap tenang Sembari menunggu pengumuman selanjutnya Serta tidak perlu terpengaruh oleh kabar maupun informasi yang tidak jelas Dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Nah ini teman-teman disampaikan oleh Dirjen.gtk.comdiput Yaitu Komdiput Ristek sangat mengapresiasi kepedulian banyak pihak Untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan adil dan juga transparan Kepada guru honorer Penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 Merupakan kesepakatan bersama antara Komisi 10 DPR RI Yang bertujuan untuk memberi waktu bagi Komdiput Ristek Untuk berkoordinasi dengan Panselnas Agar memperjuangkan bagi para peserta seleksi ASRP 3K Peserta yang sudah lolos afirmasi dipastikan untuk tetap dijamin haknya Jadi bagi teman-teman yang sudah lolos tes tahap 1 Itu dijamin haknya teman-teman Tidak usah khawatir ya Dengan adanya penundaan Ini dijamin untuk yang sudah lolos Ini pasti juga akan lolos Tidak mungkin yang sudah lolos ini tidak lolos Ini tidak mungkin teman-teman Jadi terkait tentang jadwal untuk pengumuman Ini apakah tanggal 1 atau tanggal berapa Ini kita bantau bersama teman-teman Yang mana untuk mengeceknya Ini kita sudah disediakan portal ya untuk ngecek Yaitu kita bisa ngetikkan guru p3k.com.ru.id Kemudian kita enter Nah nanti segala informasi terkait tentang pengumuman tes P3K Guru yang tahap 1 Akan diumumkan disini teman-teman Semoga kita lolos ya pada tes P3K tahun ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!